Komisi 9 DPR RI terus berupaya mencari solusi terhadap penyelesaian kasus hukum tenaga kerja Indonesia atau TKI di luar negeri. Komisi 9 juga mendesak Kementerian Luar Negeri untuk lebih aktif melakukan perlindungan kepada semua warga negara Indonesia di luar negeri. Ditemui di sela-sela rapat dengan pendapat BNP2 TKI di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Erma Lena, mengatakan penyelesaian dan tindak lanjut terhadap kasus hukum tenaga kerja Indonesia di luar negeri sangat sulit diselesaikan karena hukum yang berlaku hanya hukum di mana para tenaga kerja berada, untuk itu dibutuhkan keahlian diplomasi dan perundingan perjanjian hukum kepada negara lain dalam menyelesaikan kasus-kasus para TKI. Lebih lanjut, Erma Lena meminta Kementerian Tenaga Kerja, BNP2 TKI, dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk saling bersinergi dalam upaya memperbaiki tata kelola dan sistem ketenaga kerjaan. Kita melihat peran serta Kementerian Luar Negeri ini juga cukup menentukan. Karena memang kalau di luar negeri, maka yang menjadi penanggung jawab itu adalah teman-teman yang ada di luar negeri. Kenapa kemudian atasnya tenaga kerja ini menjadi amat sangat penting. Sementara itu, menurut anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani, masalah perlindungan TKI secara khusus merupakan tanggung jawab BNP2 TKI. Akan tetapi selama ini tanggung jawabnya tidak dilakukan secara benar oleh pemerintah. Masih banyak ditemukan perlindungan dan jaminan keselamatan yang dilakukan oleh pihak asuransi. Karena kan perlindungan tenaga kerja di luar negeri itu, itu government to government. Nggak bisa dilakukan oleh Kemenaker maupun BNP2 TKI. Itu harus dilakukan oleh Kemenlu. Nah selama ini, porsi itulah yang belum diletakkan secara benar oleh pemerintah Indonesia sendiri. Ajib Chaniago dan ADTVR Parlemen melaporkan.